Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sudah sampai pada kitab keempat Yaitu kitab Wudu Babnya bab ke sembilan Yaitu tentang bab Umayakulu'injalahkola Yaitu bacaan ketika masuk WC Kau muslimin rahimahkumullah Pada bab kali ini Imam Bukhari mau menjelaskan Singkatnya itu Doa masuk WC Apa yang dibaca ketika kita mau masuk WC Ketika kita mau masuk WC Atau ketika kita mau buang air besar Atau buang air kecil tidak di WC Nah kalau kita mau ke WC Baik mau buang air besar maupun tidak Disunahkan membaca doa Nah nanti ketika kita mau buang air besar Atau air kecil Meskipun tidak di WC Juga disunahkan membaca doa Doanya apa? Nah kita lihat Doa yang disini kebetulan Allahumma inni a'udhu bikaminal khubuthi wal khuba'ith Ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki Dan godaan setan perempuan Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis Dengan hadis nomor 142 Hadasana Adam Hadasana Adam Hadasana su'ubah Al-Abdil Aziz bin Suhaib bin Kala sami itu An-Nasal yakulu Karena Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ida dakhalal khola'a Kala Allahumma inni a'udhu bikaminal khubuthi wal khuba'ith Nah itulah hadisnya ya Jadi dengan kata lain Ketika ada yang nanya Mana Dalinya doa masuk WC Ini Hadis Soih Bukhari nomor 142 Sudah cukup jelas ya Saya kira intinya itu Bahwa ada penjelasan para ulama Ada perdebatan banyak Yang penting kita fokus pada judul Imam Bukhari Ketika kita mau masuk WC Disunahkan membaca doa Begitupun ketika kita mau buang air besar Maupun buang air kecil Tidak di WC Juga disunahkan membaca doa Doa Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atub ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh